Kebakaran hebat melanda sebuah bangunan bekas pabrik pembuat kardus di Kabupaten Bogor, Jawa Barat hingga melahap seluruh material di dalamnya. Tim Damkar sempat kewalahan menyinakan api lantaran sumber air berada di ruang tertutup dan banyaknya material yang mudah terbelakar. Kebakaran hebat melanda sebuah bangunan bekas pabrik pembuat kardus di Desa Kembang Kuning, Kecematan Kelapan Unggal Kabupaten Bogor, Jawa Barat hingga melahap seluruh material di dalamnya. Kebakaran api bahkan terus menyebar hingga menganguskan seluruh ruangan dan seisi material pabrik. Beruntung kondisi pabrik tengah kosong setelah dinyatakan bangkrut setahun silam. Tim pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi sempat kewalahan menyinakan api. Selain berada di ruang tertutup banyaknya gunungan kardus dan bahan plastik di mesin produksi membuat api terus bermunculan kembali. Sementara dari pantauan petugas di lapangan, sumber api diduga berasal dari ruang belakang hingga melahap kebangunan utama pabrik. Meski 6 truk damkar sudah diterjunkan, namun proses pemadaman masih berlangsung selama lebih dari 3 jam. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jaya Supriyadnal, Laporkan.